Pemerintah Indonesia terus berupaya dalam menyediakan vaksin untuk masyarakat sebagai wujud penanganan COVID-19 yang melanda tanah air. Dengan upaya tersebut, diharapkan bisa menekan angka kasus baru COVID-19 dan mengurangi angka kematian, tetapi juga meningkatkan angka kesembuhan COVID-19. Untuk itu, Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R.D. Kandau Manado selasa 1 Desember 2020 melakukan persiapan simulasi vaksinasi COVID-19 di halaman depan ruangan rehabilitasi medik RSUP Kandau Manado. Dalam tahapan uji coba persiapan vaksinasi di RSUP Kandau Manado, harus menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan dengan sabun terlebih dahulu, Menggunakan masker dan menjaga jarak aman antar peserta. Peserta akan melakukan pendaftaran Setelah melakukan pendaftaran, selanjutnya peserta akan di-screening terlebih dahulu untuk mengetahui apakah yang bersangkutan memiliki penyakit komorbid atau tidak. Jika peserta vaksinasi terindikasi memiliki penyakit penyerta atau komorbid, maka akan diarahkan ke ruang pemeriksaan umum, Lalu diberikan surat rujukan untuk selanjutnya dirujuk ke rumah sakit. Sementara bagi peserta yang sehat, dapat menerima vaksinasi tahap pertama. Usai penyuntikan vaksin, peserta tidak langsung pulang, Melainkan harus menunggu selama 30 menit, guna melihat apakah ada efek samping atau tidak. Sembari mendapatkan edukasi protokol kesehatan, Serta penerapan pola hidup bersih dan sehat di seluruh tatanan kehidupan dari petugas kesehatan. Terima kasih telah menonton!